Pertikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185 Garis Miring PL.01 Garis Miring 9 Garis Datar KPT Garis Miring 06 Garis Miring KPU Garis Miring 6 Rewali Garis Miring 2 2019 Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan Saudara Profesor Doktor Honolus Kausa Kiai Haji Maruf Amin Dengan perolehan suara sebanyak 85.670.362 suara Atau 55,50% dari total suara sah nasional Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Periode tahun 2019-2024 Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2019 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tertanda Ari Budiman Sidang majelis dan hadir yang kami muliakan Marilah kita mengikuti secara sesama dan hikmat Berlantikan presiden dan wakil presiden terpilih Hasil pemilihan umum 2019 Bersumpah menurut agama Islam Di hadapan Sidang Paripurna MPR Yang akan dilanjutkan dengan penantanganan berita acara berlantikan Hadirin dimohon berdiri Persiapan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Presiden terpilih Republik Indonesia Dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia Serta Rohaniwan Dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengucapan sumpah presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya Serta berbakti kepada manusia dan bangsa Pengucapan sumpah wakil presiden Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya Serta berbakti kepada nusa dan bangsa Perhaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden Republik Indonesia Dan wakil Presiden Republik Indonesia Serta pimpinan MPR Disilakan menuju meja penandatanganan Terima kasih telah menonton! Penandatanganan berita acara pelantikan Oleh Presiden Republik Indonesia Dan wakil Presiden Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Selanjutnya penandatangan oleh pimpinan MPM. Terima kasih telah menonton! 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 Bersatu, berdaulat, adil dan makmur Serta mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka Untuk melindungi sedangkan bangsa Indonesia Dan seluruh tempat darah Indonesia Memajukan keselatan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketirapan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Sumbu peluang perjalanan panjang dan berikut Dalam perintasi medan pembangunan Yang panjang dan berjalan itu Tantangan kita adalah bagaimana Pemadukan antara visi Dan responsi, antara aspirasi Dan kapabilitas Di sisi lain, kita perlu menjaga Keselabungan kebangunan Berlandaskan visi konstitusi Yang memberi prinsip dan haluan direktif Berjangka panjang Di sisi lain, kita juga tidak boleh Kirakan flexibilitas Untuk dapat merespon ancaman Dan perkembangan yang terus berubah Sebaliknya, dalam Mengerakkan saluran dan kapalitas Untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer Kita tidak boleh melakukan gerak Kembali Ke jalan visi yang lebih Permanen Kendati perkembangan masa depan Sulit diprediksi secara tepat Namun usaha Mengantisipasinya jauh lebih baik Daripada tidak mempersiapkannya Sama sekali Untuk mengantisipasi masa depan Kita harus bisa belajar Dari pengalaman masa lalu Dan dari pengalaman Bangsa-bangsa lain Dalam kaitan itu Kita harus memiliki Kelapangan sadaran Bahwa masa lalu itu tidak pernah Sepenuhnya gelap Dan tidak pernah Sepenuhnya terang Perkembangan sejarah bangsa yang sehat Harus bisa memiliki Kedewasaan Untuk meneruskan yang terang Dan meninggalkan yang gelap Sebuah bangsa yang tidak bisa Melihat sisi gelap dari masa lalu Terancang dihukum Mengulangi kesalahan yang sama Sebaliknya Sebuah bangsa yang Tidak bisa melihat sisi terang Dari masa lalu Tidak memiliki jangkar Untuk menambatkan visi ke depan Pengalaman masa lalu Dan pengalaman bangsa lain Mengajarkan bahwa Perkembangan kehidupan bangsa yang sehat Memerlukan kesimbangan Antara negara Dan masyarakat Bila negara terlalu kuat Sedang masyarakat lemah Maka yang akan muncul adalah Pemerintahan otoriter Sebaliknya Bila negara lemah Sedang masyarakat Lalu kuat Maka yang akan berkembang Adalah anarki Yang lebih buruk lagi Bila negara lemah Dan masyarakat Juga lemah Yang akan muncul Adalah negara gagal Pembangunan politik yang sehat Memerlukan negara yang kuat Serta masyarakat yang kuat juga Untuk itu Harus ada pembagian peran Dan kerjasama yang tepat Antara negara dan masyarakat Di satu sisi Demokrasi kita Kembangkan harus memperkuat Kapasitas negara Untuk menegakkan hukum Mengendalikan kekerasan Mengembangkan budaya keluargaan Memajukan sejarah rumuh Serta menyediakan Salah perasaan Dan kebayang publik Yang lebih baik Di sisi lain Demokrasi harus menjamin Kapasitas rakyat Untuk mengartikulasikan Dan mengorganisasikan diri Dalam memperjuangkan Hak-hak sivil dan politik Serta hak ekonomi Sosial dan budayanya Tanpa retresi Dan intimidasi Baik dari aparatur negara Maupun dari elemen-elemen Kekerasan Dalam masyarakat Dengan keadaan negara yang kuat Bersama dengan masyarakat yang kuat Diharapkan bisa tumbuh Serta saling percaya Baik antara masyarakat dan negara Maupun antara elemen dalam negara Serta dalam masyarakat Hanya dengan pulihnya Rasa saling percaya Institusi-institusi negara Bisa lebih kredibel Lebih mampu Mengatasi konflik-konflik Dalam masyarakat Itulah tantangan Pembangunan politik ke depan Yang harus menjadi Perlian semua Pemangku kementingan Republik ini Semoga Presiden dan Wakil Presiden Sedangkan sukses Dalam menjalankan Tugas konsistenannya Serta Sukses memimpin Bangsa dan negara Menjadikan Indonesia Negara yang berdaulat Bermatabat Dan berperan aktif Dalam membangun Perhadapan bangsa Sedang majelis dan hadirin yang kami muliakan Selanjutnya Untuk memenuhi ketentuan Pasal 111 Ayat 8 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tepatrik MPR Yang menyatakan Setelah Mengucapkan Sumpah Tuhan Janji Presiden dan Wakil Presiden Presiden Menyampaikan Pidato Awal Masa Jabatan Oleh karena itu Kini Tiba saatnya Kita Mendengarkan Pidato Awal Jabatan Presiden Saudara Insinyur Haji Jokowi-Dodo dalam sidang paripurna ini Kepada Saudara Insinyur Haji Jokowi-Dodo kami bersilakan